KAPAL PENGANGKUT SEMBAKO dan anak buah kapal, ABK, bernama Bima, 19, mengalami luka bakar dan telah dibawa ke rumah sakit Kuburaya di Rasaujaya. Kronologi peristiwa tersebut, berawal kapal motor air membawa berbagai barang kebutuhan pokok itu terbakar, saat hendak bersandar dan menurunkan muatan di dermaga toko sumber rezeki, Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Hal itu dibenarkan Kasupsipen Masihumas Polres Kuburaya, Aibda Adesurdiansyah. Nahkoda kapal bernama Agustiansyah lalu meminta bantuan untuk melakukan pemadaman. Namun api sangat cepat membesar sehingga menghanguskan kap atas kapal motor air KM Aska Jaya 1 yang kemudian mengakibatkan kapal itu tenggelam, setelah satu jam api baru bisa berhasil dipadamkan dengan menggunakan mesin robin milik warga. Selain itu, kerugian akibat kapal yang tenggelam dan berbagai bahan pokok di kapal yang ikut terbakar dan tenggelam membuat kerugian material pada peristiwa itu diduga mencapai ratusan juta rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.